Hey yo berbimbung skuyo what's up baby welcome back with me again dengan aku Denzil di games stumble guys lagi ya cuy pada kesempatan kali ini aku akan memberikan kalian sebuah tutorial yaitu tutorial super slide tapi nggak kena water atau nggak kena air guys ya Oke sebelum memulai video ini jangan lupa di like dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku guys kalian semua ya tidak perlu berlama-lama kita langsung play aja nih up oke guys finally aku dapat juga momen dimana aku bisa no water di super slide guys Oke belum memulai tutorial ini bagi kalian yang pro mungkin bisa skip video ini atau ya tinggalkan like mungkin Oke tutorial ini ditunjukkan untuk kalian yang ingin bisa no water di super slide dan itulah pokoknya Oke kita lanjut aja tutorialnya kita lihat dulu ini karen dah nanti nah itu dia guys ya nah oke kita langsung saja ke tutorial pertama guys sebelum kalian ingin water kalian harus bisa dapat boosting di trampolin ini guys kalian harus bisa dapat boosting di trampolin itu gimana caranya nah kalian di ujung balok ini kalian harus langsung lompat guys ini adalah titik lompat awal di ujung balok hijau ini tuh aku lompat saya menggunakan piling kalian belum jatuh ke bawah bawah tanah ini langsung double jam lagi cuy ke depan supaya dapat mode turu kalau aku biasanya lihat tangannya tangan si karakter ini kalau udah sampai ke ijo ini kalian loncat satu kali lagi tuh loncat sekali lagi langsung ini mode turu auto mode turu nah dapet boosting guys atau dapet boosting cepat dan nah disini nah kalian disini langsung loncat tuh loncat satu kali kan tadi udah trampolin loncat satu kali disini momennya tuh loncat set nah gitu dari sini kalian tinggal tegak lurus ikuti aja pipa kanan ini kedepan boleh sambil loncat loncat tapi atur ya guys ya atur sup agar supaya tetap di pipa guys ya aku disini sambil loncat-loncat kecil supaya nambah boosting dikit nah ini guys titik berikutnya loncat di sini titik berikutnya loncat di sini usahakan kalau ingin water kalian di sini cuy di sini ke situ terlebih dahulu nah nah kalian kan udah disini udah ketitik loncat berikutnya yang biru ini kalian tinggal langsung otw meluncur ke sini guys set di delay in delay loncat satu kali doang ke sini ini kalian jangan dulu double jam guys loncat satu kali doang ke pipa kuning ini guys ingat ke pipa kuning ini jangan dulu double jam oke nah udah di pipa kuning ini udah dekat lah pokoknya kalian di pipa kuning ini kalian loncat satu kali lagi atau double jam yang kedua tadi ke sini guys target berikutnya atau titik lompat berikutnya ke situ guys ketengah-tengah warna biru ini serosotan warna biru lah pokoknya ketengah-tengah itu targetnya ke situ guys oke kita langsung up nah di tengah karena ini aku udah pas ketengah nih di sini kalian harus double jam cepat set set harusnya targetnya ke sini sih harusnya yang ideal targetnya ke situ coy biar pas yang targetnya ke sini guys nih ke titik bulat bulat itu tapi aku di sini enggak tuh kenapa agak delay loncatnya jadi lebih dikit tapi enggak masalah nah kalian mainin analog aja di sini supaya tetap bisa di apa sih namanya pipa atau serosotan guys di serosotan ya guys tetap stabil perosotan nah disini aku lebih lebih dikit ke sini coy kalau nggak lebih bisa ke sini motong langsung syuk situ tapi ini aku lebih jadi ya tapi masih bisa guys di sini kalian loncat titik berikutnya itu biasa di sini tapi kalau lebih di sini guys nah loncat atur timing double jamnya atur timing harus kesini guys jangan sampai kena yang biru kalau kena yang biru kalian kalian masih bisa masih bisa tapi harus ngontrol nanti di pipanya langsung lanjut up no ini di sini adalah bukan paling susah atau bagian paling susahnya di sini guys Nah kalian disini loncat kesini titik berikutnya cuy sini guys aku kasih tahu titik loncat berikutnya satu kali aja set kesini di delay kenapa top nih kalian udah disini kan tadi aku double jam lagi disininya kalau udah gini kalian bisa nentuin kalian mau no waternya lewat pipa atas atau lewat bawah kesini kalau lewat atas pipa atas ini aku juga udah ganti warna nih nah titiknya kalian di sini loncat double jam atur tempo kesini guys itu sama aja kalau lewat bawah lewat bawah seperti aku disini nah titik loncatnya disini coy titik loncatnya itu disini kebanyakan dari kalian mungkin disini atau disini nggak bisa guys disini kesini itu nggak bisa susah coy susah banget saya sama aku susah banget aku juga dulu waktu masih belajar sering loncatnya disini guys susah banget itu tapi setelah menemukan titik ini disini nih nah ini titik loncat kalian coy titik loncat double jam kesini nah titiknya itu disini guys titiknya itu disini oke kita lihat dulu nah lihat atur analog kalau kalian seperti biasa supaya si karakternya itu nggak nah aku loncat disini ini ada titik loncatnya disini guys banyak yang mengira mungkin aku kena air disini ini efek doang guys ini efek doang yang aku lingkarin ini aku terbang di atasnya cuy terbang di atas oke jadi kalian loncat disini ini titik loncat double jam nah double jamnya itu titiknya disini guys atau pipa ungu ini 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 adalah titik loncat kalian guys disini pipa pertengahan pipa ungu tuh kalian disini loncat sekali lagi agar sampai ke titik berikut berikutnya disini cuy pipa kuning ini sangat penting guys disini guys top eh mundur dulu nah disini pas nih tandanya lompatannya itu guys dari sini kesini cepat tapi nggak terlalu cepat gitu loh agar diatur set 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 kalau cepat ini tetap nah ini set set kesini set set disini titik berikutnya disini guys deh kita lihat ini mungkin agak sedikit sulit agak sedikit sulit disini karena biasanya kalian jatuh kesini langsung dapet boosting susah kesananya jadi usahain pas disini nah pas disini kalian double jamnya itu di tengah-tengah ini disini jadi nanti pas kesini kalau kelamaan misal double jam kesini nanti lewat saya dapat boosting ini langsung ngeblesat tapi kalau disini di tengah ini kalian pasti pas kesini dah pas kesini pas kesitu hop dari sini kan udah pas tadi tuh dari sini loncat lagi ke sini double jam agak diatur temponya guys nggak terlalu cepat nggak terlalu lambat nggak bisa ngapus Astaga kenapa ya hilang oke lanjut guys tadi sorry atau kenapa tiba-tiba hilang guys gambarnya hilang cuy nah disini kalian loncat double jam kesini atur tempo yang kuning ini guys keperbatasan kuning dan ungu kalian loncatnya harus cepat tapi nggak terlalu cepat lambat nggak terlalu lambat guys jadi diatur lah timing loncatannya eh set set gitu guys lihat ini tuh set jatuh sampai sini titik ini usahain kalian nanti mendaratnya disini guys nah mendaratnya disini double jam lagi set set kesini oke itu titik berikutnya lanjut nah dari sini paling pasti udah gampang guys kalau dapet kalian dapetnya loncatan mendaratnya di pipa kuning ini di X ini kalian kesininya gampang tinggal double jam tunggu deket pipa ini langsung ke pipa berikutnya cuy Oke kita lihat nah udah deket dengan pipa ini sebelum pipa lah kalian loncat sekali kesini coy target berikutnya atau titik lompatan berikutnya disitu cuy langsung aja ini pasti gampang sudah sampai sini nah nah udah satu kali dari sini kalian kalian loncat satu kali double jam ketengah ini guys tengah-tengah runcuran warna biru cuy langsung aja tunggu dulu oke nah tengah ini guys kain pasti auto mendarat ke sini nih double jam set set nah ketengah-tengah pipa ini kuning sebelum yang biru pokoknya yang biru ini jangan Oke kita lihat dulu guys nah pokoknya guys dari yang biru ini terus otan yang biru ini disini kalian jangan kena itu cuy boleh kena tapi tapi ini adalah batas kalian loncat satu kali ya guys ya lewat samping nah ini kan karena aku nggak papa pokoknya kalian bisa atur lah disini kalian loncat lagi ke kuning nah disini kalian harus bisa pinter menghatiin kipas ini guys kalau kipasnya bentuknya yainnya gini gini guys kalian tinggal meluncur aja ke depan nggak usah loncat tapi kalau pipanya gini eh pipa lagi kipas 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 kalau kipasnya gini posisinya set nih anggap aja kipasnya set set kipasnya gini guys set nah kalau kipasnya gini kalian loncat aja satu kali lewatin ke atas ini guys atas pipa ini karena pipanya pipa lagi pipa mulu karena kipasnya bentuknya gini ye jadi kalian tinggal meluncur ke depan lurus ya ya guys ya tinggal lurus dan finish auto no water guys tuh tinggal lurus set nah itu dia no water di super slide ya semoga bermanfaat Oke jadi itu dia guys tutorial no water di super slide ya guys ya mungkin bagi kalian yang suka video ini jangan lupa di like dan subscribe ya mungkin ada yang nyimak atau yang yang memerhatikan kronko awal intro dan sekarang ya guys karena aku belum jarang gitu loh dikasih map super slide sama itu singnya buat bas akhir-akhir ini enggak tahu kenapa ratenya buat bas tinggi banget cuy hampir 40 game nggak dikasih super slide Astaga dan tadi baru dapat Oke Oke mungkin segini aja video tutorial aku mungkin dari kalian yang ingin aku ngasih tutorial apa tulis di kolom komentar di bawah video selanjutnya ya guys ya Oke sampai sini dulu aku dan Jill see you di next video bye bye